Tak perlu kalian takut lagi pada debt collector, apalagi debt collector lapangan Karena debt collector lapangan sekarang semakin melemah, mereka itu nyalinya semakin ciut Jadi kita nasabah gagal bayar itu harus semakin kuat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya disini Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi debt collector Jadi untuk kalian tak perlu takut yang namanya debt collector, apalagi debt collector lapangan Karena di komentar memang masih banyak sekali menanyakan apakah debt collector lapangan akan datang Jadi mungkin karena itu kalian masih takut kepada debt collector Nah disini kalian tidak perlu takut lagi yang namanya debt collector lapangan Karena sekarang sebenarnya performa debt collector itu sekarang semakin menurun dan juga nyali-nyalinya semakin ciut Jadi kita itu sebenarnya harus lebih kuat menghadapi debt collector Karena debt collector itu sebenarnya lebih takut daripada nasabah gagal bayar Apalagi sekarang debt collector itu memang diperhatikan oleh pihak kepolisian Jadi walaupun ada debt collector misalkan datang ke rumah melakukan penagihan tidak sesuai aturan Kalian bisa langsung laporkan karena itu akan langsung diproses Karena sekarang memang diperhatikan sekali karena mungkin kasus yang kemarin debt collector yang arogan Seperti fremanisme yang kasusnya menarik paksa mobil salah satu selebgram Nah ini membuat para debt collector ini semakin ciut nyalinya Jadi kita sebagai nasabah sebenarnya gagal-gagal bayar itu harus semakin kuat Karena kita memiliki kekuatan jika ada debt collector Arogan atau melakukan penagihan bahkan datang ke rumah melakukan penagihan secara kasar Kalian bisa langsung laporkan karena mereka memang sedang diburu Jadi debt collector lapangan yang melakukan penagihan secara fremanisme itu sedang diberantas oleh kepolisian Di sini juga ada kasus yang kemarin yang menarik paksa mobil Salah satu selebgram sudah banyak yang tertangkap Memang dari 7 orang yang dibilang tersangka itu baru 5 yang tertangkap Dan salah satunya adalah desa yang arogan Membentak-bentak polisi Itu malahan sekarang nyalinya ciut karena sudah ditangkap Di sini ada videonya dia itu langsung meminta maaf kepada kepolisian dan juga masyarakat Dan juga dia itu memperingati debt collector-debt collector lain Supaya tidak melakukan tindakan seperti ini Karena memang ini melanggar hukum teman-teman Tidak sesuai aturan Nah ini videonya teman-teman kalian bisa cek langsung Nah itu dia videonya jadi dari kesimpulan dari video ini Berarti memang kita itu lebih kuat daripada debt collector Sebagai apa namanya di jalur hukum teman-teman Jadi mereka itu pasti akan salah jika melakukan tindakan seperti itu Melakukan penagihannya Jadi walaupun kita yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Tapi kita itu sebenarnya lebih unggul daripada sang debt collector Jadi debt collector itu sebenarnya lebih takut daripada kita Jadi kita harus kuat Intinya adalah kuatkan mental saja dari ancaman-ancaman Dan juga ghost-ghost dari sang debt collector Nah itu dia sedikit informasinya Mudah-mudahan bermanfaatnya Saya pamit dan suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton